Lihat penampilan tiga pemain asing Arema FC lawan Bali United, Icaka diarat tampil kokoh di pertahanan. Arema FC berhasil mengalahkan tuan rumah Bali United dengan skor 5-4 lewat aduk penalti. Pertandingan uji coba Bali United versus Arema FC digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar pada minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023. Arema FC memasang satu pemain asing yaitu Bek asal Mali, Icaka diarat di babak pertama menghadapi Bali United. Icaka diarat tampil apik di pertahanan Arema FC dengan menahan gempuran dari penyerang-penyerang Bali United. Beberapa tendangan penyerang Bali United berhasil diblok oleh Icaka diarat. Duel-duel di lini pertahanan Arema FC juga kerap dimenangkan oleh Icaka diarat. Dilansir TribunWow.com dari kanal Youtube ofisial Bali United pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, penampilan tiga pemain asing Arema FC dapat diketahui. Charles Lokolingoy ditempatkan sebagai sayap kanan Arema FC. Sedangkan Gustavo Almeida menjadi target man atau ujung tombak Arema FC. Duet Charles Lokolingoy dan Gustavo Almeida belum bisa membuat Arema FC memecah kebuntuan. Padahal ada beberapa peluang emas yang diciptakan oleh duo penyerang Arema FC di pertahanan Bali United. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak pada Charles Lokolingoy dan Gustavo Almeida. Karena Bali United kontra Arema FC dalam waktu normal berakhir 0-0, laga langsung dilanjutkan lewat babak adu penalti. Arema FC yang berhasil memenangkan babak adu penalti dengan skor 5-4 dari Bali United lewat gol, Gustavo Almeida, Charles Lokolingoy, Icaka Diara, Ginanjar Wahyu, Rifat Marasabesi. Sampai jumpa di video selanjutnya.